Kita untuk informasi selanjutnya, saudara, pada sidang kasus dugaan korupsi 16 paket proyek di Kabupaten Muara Enim atas terdak Wajuarsa Bupati Muara Enim nonaktif, JPU menghadirkan dua orang saksi dari pihak kontraktor pada Kamis 16 September. Pada sidang yang digelar secara tetap muka ini, di hadapan menjelis hakim saksi yang bernama Syafaruddin alias Iwan Rotary mengatakan dirinya benar memberikan uang sebesar 1 miliar rupiah dari terpidana Elvin MZ Muhtar. Iwan Rotary adalah pemenang 4 paket proyek di Kabupaten Muara Enim dengan nilai kontrak sebesar 25 miliar rupiah. Dari 25 miliar tersebut, Elvin meminta fee sebesar 10% dari nilai kontrak yakni sebesar 2,5 miliar rupiah. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya ada Nisha Wartawan Sriwijaya Post yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Nisha. Baiklah Nila. Nisha, bisa dijelaskan untuk fakta baru apa saja yang muncul dalam sidang juarsa ini? Oke Nila, baiklah. Jadi kita selama ini di dalam kasus juarsa ini yang kita tahu itu ada 16 paket proyek di Kabupaten Muara Enim. Namun ternyata di fakta persidangan muncul fakta baru, ya ini ternyata selain 16 paket proyek tersebut, ada 4 paket proyek lagi dengan nilai 25 miliar yang dimenangkan oleh PT Rotary Group yang milik dari Syafarudin alias Iwan Rotary yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan sebelumnya. Seperti itu Nila. Nisha, berapa nilai kontrak dari 4 proyek yang dimaksud dalam persidangan tersebut? Untuk 4 paket proyek tersebut, Iwan Rotary memenangkan paket proyek 25 miliar rupiah. Seperti itu Nila. Adakah kaitannya Nisha 4 paket proyek ini dalam kasus dugaan korupsi 16 paket proyek di Muara Enim oleh Tardakwa Juarsa sendiri? Oke. Jadi untuk 4 paket proyek tersebut, diduga Juarsa juga menerima gratifikasi atas nilai proyek yang 25 miliar tersebut. Ada fee 2,5 miliar dan 1 miliarnya itu disebutkan di dalam persidangan jika dibagi untuk bupati dan wakil bupati saat itu. Yang mana bupati saat itu dijabat oleh Terpidamana Ahmad Yani dan wakil bupatinya dijabat oleh Terdakwa Juarsa. Begitu Nila. Oke. Terima kasih banyak Nisha atas laporannya dan saudara telah terhimpun. Wawancara oleh Nisha ini dari JPU KPK, Riki Bakhas dan juga Kuasa Hukum Juarsa, Saipudin Esa. Berikut laporannya untuk Anda. Hari ini untuk didengar ini saksi berapa yang bisa dihadirkan? Hari ini untuk di Dampak Juarsa, sebenarnya kami memanggil 5 orang saksi untuk dihadirkan. Dari 5 itu hanya bisa diperiksa 3 orang. Satu memang kami layakkan ke panggilan itu belum merespon ke nama Kamrin. Yang kedua, tadi kita hadirkan ke nama Diri Juarsa. Nah, itu menguntukkan diri sesuai KUHAB, itu bisa menguntukkan diri karena ada hubungan darah dan mempeluarga adekan hidup. Itu diperbolehkan. Namun, selatan ketika dia tidak bersedia mengeterangan, berarti dia tidak bisa menerangkan apa yang mungkin yang bisa untuk meluruskan hal-hal tentang Pak Juarsa. Kalau tidak, ya kami akan lihat BAP-nya, keterangannya ada alat bukti elektronik dari CETWA dari Diri Biasa ini yang saya akan dipakai. Kak, itu? Iya, tiga orang lagi tadi ada kontraktor-kontraktor, termasuk Seferuddin Juwad Lotari. Anda memberikan, membenarkan Anda memberikan uang untuk Elvin, 1 miliar, 2x 500 juta, 500 juta. Nah, uang untuk sesuai dengan Elvin, uang itulah yang untuk diberikan kepada Pak Juarsa. 500 juta pertama itu untuk pilih istrinya, yang kedua, 500 juta itu adalah momennya pulang kuasa mau untuk diperi. Itu disampilkan Elvin pada pesidangan sebelumnya ya? Iya, disampilkan. Itulah uang yang diminta oleh Pak Juarsa, itu disiapkan diminta ke Seferuddin. Cuma Seferuddin nggak bilang tadi, atau Iwan Lotari nggak bilang tadi, dia nggak tahu uang itu kemana. Jadi, saudara menyaksikan tadi, ini kan semakin kehilangan arah, mau membuktikan apa. Ternyata, Iwan Lotari pun, dia tidak tahu menahu apakah uang itu diberikan kepada juarsa, istrinya mau mencalonkan diri, termasuk ada uang TAR, dan lain sebagainya. Terus saya sampaikan kepada saudara, tadi Jaksa mengajukan saksi yang namanya Didi Juarsa. Itu adalah adik kandung daripada Juarsa. Menurut ketentuan 168 UHA, dia berhak untuk mengundurkan diri. Jisu tadi, saksinya mengundurkan diri. Karena adik kandung Juarsa. Nah, justru karena itu, memanju penasatisasi si Rotari. Rotari pun, ya, kita semakin yakin bahwa dakwaan dan kedua itu semakin tidak terbukti, semakin kabur. Ya, orang yang memberikan uang, yang kata Alvin, 2,5 miliar, ternyata dia cuma menyerahkan 1 miliar. Dan itu, kata Alvin, untuk administrasi, ternyata didakwaan itu untuk Juarsa mencalonkan diri istrinya, untuk THR, untuk apa dan lain sebagainya, semakin kabur. Jadi kita semakin bingung untuk apa memajukan saksi-saksi yang bobotnya seperti ini. Ya, seperti Iwan BTA tadi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!